Inspirasi penting untukku berkarya. Inspirasi penting untuk membuatku semangat. Inspirasi penting untuk menjadi lebih baik. Informasi penting untuk membuat keputusan. Informasi penting untuk mencari solusi. Informasi penting untuk tahu trend dan kondisi. iNews TV hadir dengan berita terkini yang menginspirasi. iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa MNC Group menggelar acara launching sebuah TV berjaringan nasional yang bersegmentasi berita, yaitu iNews TV di Studio 1 Kebenjuruk RCTI. iNews TV merupakan gabungan lebih dari 40 TV lokal di seluruh Indonesia yang dipiliki oleh MNC Group. Bertempat di Studio 1 RCTI Kebenjuruk Jakarta Barat, MNC Group menggelar acara peluncuran televisi berjaringan nasional yang bersegmentasi berita, iNews. Ditemui di MNC Tower Jakarta sebelum memberikan pengarahan pada acara rakar kabiru seluruh Indonesia, CEO MNC Group, Hari Tanu Sudibyo menjelaskan latar belakang diluncurkannya TV berita ini. Jadi pada hari ini kami meluncurkan iNews TV, i itu i ya, artinya Indonesia News ya supaya orang tahu bahwa ini adalah TV berita yang merupakan TV berita 24 jam, di mana menjadi pelengkap untuk TV berita-TV berita yang sudah ada di Indonesia. Dan tentunya komitmen kami untuk menjadikan TV berita yang inspiratif, informatif, karena memang masyarakat kita butuh berita-berita yang informatif dan inspiratif. Mengapresiasi dan beri penghargaan buat channel ISU yang baru, ini bisa memberikan arti buat kepentingan bangsa dan negara. iNews TV, selamat mengudara, semoga tetap informatif dan tetap konstruktif. Hai, saya Yuting Ting, saya ingin mengucapkan selamat mengudara untuk iNews TV, semoga menjadi televisi kebanggaan masyarakat Indonesia. iNews TV, TV inspiring dan informatif. Selamat mengudara iNews TV, iNews TV inspiring dan informatif. Pemilihan kata iNews menurut Hari Tanu adalah untuk mempertegas posisi iNews sebagai sebuah TV berita, agar masyarakat langsung mengerti bahwa iNews merupakan sebuah TV berita ketika membaca nama dan melihat logo TV tersebut. Sejumlah tamu dan elit politik yang diundang hadir dalam acara peluncuran TV berita yang baru ini. Sebagai sebuah TV berita, sebanyak 70% acara yang ada di iNews nantinya akan dipenuhi dengan beragam acara berita baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan digelarnya launching ini, diharapkan nantinya iNews menjadi referensi utama para pemirsa, sehingga akhirnya bisa menjadi TV yang inspiratif dan informatif. Dalam acara ini diberikan sejumlah penghargaan kepada para tokoh yang dianggap berjasa di bidangnya masing-masing. Dari Jakarta, Ari Sahin dan Reza Permana melaporkan.